FA seorang sopir taksi online ditemukan tewas di Jalan Mugas dalam Kelurahan Mugasari, Semarang Selatan, Kota Semarang, Jawa Tengah pada Senin 24 Juli 2023 pukul 03.00 waktu Indonesia Barat. Korban ditemukan tewas dengan kondisi bersimbah darah akibat sejumlah luka tusuk di tubuh. Selanjutnya jenazah korban dibawa ke RSUP Dr. Karyadi Semarang untuk dilakukan pemeriksaan. Tribuners berikut sederet fakta terkait penemuan mayat yang diduga korban pembunuhan tersebut. Salah satu warga Redo mengatakan korban ditemukan terkapar di tengah jalan beraspal, tepatnya di depan pos kamling dekat Masjid Ar-Rohmah. Sebilah pisau juga ditemukan di lokasi kejadian. Ia mengatakan mulanya ia mengira korban dalam kondisi mabuk. Namun setelah diamati dari dekat, ternyata korban sudah mengeluarkan banyak darah. Kejadian ini juga sempat didengar penghuni rumah kos sedepan tempat kejadian perkara atau TKP. Selanjutnya kasus tersebut dilaporkan ke Ketua RW setempat hingga akhirnya dilaporkan ke kepolisian. Kapolsek Semarang Selatan, Kompol Indrajaya Syahputra mengatakan kejadian berawal dari penghuni kos di lantai 2 yang mendengar suara di jalan. Berdasarkan pemeriksaan di TKP, Indra membenarkan jika korban tewas di lokasi dengan 4 buka tusukan. Tusukan ada di dada kanan, 2 dada kiri, dan di leher. Dari hasil penyelidikan, polisi mengungkap identitas korban dari pemeriksaan Sidik Jari. Setelah ditelusuri, korban FA merupakan warga palebon yang memiliki pekerjaan sampingan sebagai driver taksi online. Kerabat korban selamat mengatakan sebelumnya korban sempat mengambil orderan ke Mangkang. Kemudian FA putus komunikasi pada Senin 24 Juli 2023 pukul 01.00 waktu Indonesia Barat dengan istrinya yang sedang hamil. Sang istri mencari korban ke arah Mangkang, tapi tetap tidak menemukan keberadaan korban. Tak selang beberapa lama, perempuan yang tengah mengandung janin selama 5 bulan itu justru mendapati kabar adanya penemuan mayat di Mugasari. Tak hanya itu, mobil yang digunakan korban untuk bekerja, yakni berupa Toyota Innova Reborn, juga dibawa kabur oleh pelaku. Ayah korban Hari Pramono mengungkapkan terakhir melakukan komunikasi dengan anaknya pada Minggu 23 Juli 2023 malam sekira pukul 22.00 waktu Indonesia Barat. Hari mengatakan sang anak mengucapkan terima kasih kepadanya karena kemarin malam diberi makanan. Ia juga prihatin dengan meninggalnya korban lantara meninggalkan istri yang tengah hamil anak pertama di kandungan berusia 5 bulan. Peduturan istrinya, korban mendapatkan penumpang di Mangkang. Ketika perjalanan ke lokasi penjemputan penumpang, istrinya sempat melakukan komunikasi. Selepas itu kehilangan kontak pada Senin 24 Juli pada pukul 01.00 waktu Indonesia Barat. Ia menyebut sebagai driver online. Sebenarnya korban jarang ambil order malam. Kebetulan saat itu korban sedang ingin melakukan ngalong atau istilahnya ambil orderan pada malam hari. Fakta berikutnya, polisi telah menangkap pelaku pembunuh FA yang bernama Bagastian Wahyu Kisara pada Senin 24 Juli 2023. Pelaku merupakan warga Kelurahan Balong, Kecamatan Jenawi, Kabupaten Karanganyar, Jawa Tengah. Insiden penusukan terhadap seorang sopir taksi online di Semarang bernama Fauzi Aribamar akhirnya menemukan titik terang. Pelaku bernama Bagastian Wahyu Kisara ditangkap polisi. Tampak pelaku dihadirkan dalam konferensi persi yang digelar oleh Polresa Semarang pada Selasa 25 Juli 2023. Terlihat pelaku mengenakan baju tahanan warna biru donggar. Dengan kedua tangan di Borgol, pelaku menjelaskan alasan membunuh korban. Tampak pelaku masih bisa tersenyum saat ditanya petugas atas aksinya tersebut. Ia mengaku menghabisi nyawa FA lantaran diduga ingin menguasai harta korban. Di mana pelaku berniat ingin menjual mobil yang dikendarai korban untuk dijual guna biaya adiknya yang kuliah. Diketahui pelaku langsung diamankan setelah sekitar 3 jam melakukan aksinya. Pelaku mengaku ditangkap polisi saat dalam perjalanan hendak melarikan diri. Melalui konferensi pers, pelaku juga menjelaskan kronologi penusukan terhadap korban FA. Pelaku pembunuh FA mengaku dirinya melakukan penusukan terhadap korban secara acak. Korban diakui pelaku sempat melakukan perlawanan, namun tak berhasil menyelamatkan diri hingga berujung meregang nyawa. Pelaku diketahui merupakan seorang karyawan di sebuah perusahaan yang bergerak di bidang IT. Ia melancarkan aksinya dengan modus memesan secara acak taksi online melalui salah satu aplikasi. Diketahui pelaku melancarkan aksinya menggunakan senjata tajam jenis pisau. Kapolsek Semarang Selatan, Kompol Indrajaya Syahputra, mengatakan terdapat 4 luka tusukan di tubuh korban. Luka pertama di bagian leher kanan 4,5 cm dan luka kedua pada dada kanan 4 cm. Kemudian ada luka ketiga dada kanan 10 cm dan luka keempat 10,5 cm. Korban saat itu pertama kali ditemukan oleh saksi saat mendengar suara berisik dari luar kos. Kemudian saksi keluar dengan membangunkan penghuni kos lainnya. Saksi pun langsung menghubungi tim elang Polresta Besmarang atas kejadian tersebut. Terima kasih telah menonton! Jangan lupa follow, like, dan subscribe sosial media Tribun Jateng.